Sebetulnya pendaftaran platform global itu dalam konteks ini Dalam konteks lebih ke konteks yang sifatnya ekonomi Tidak ada urusannya dengan kebebasan menyatakan pendapat Sebetulnya seperti itu Cuma masyarakat salah memahami Sebagai contoh ketika satu platform diblokir Lalu orang ramai-ramai menyalahkan kominfo Bukannya mendorong platform itu untuk mendaftar Kalau memang platform tersebut mendatangkan manfaat buat dirinya Jadi penyebab diblokir bukan karena kominfo Bukan karena peraturannya Tetapi karena mereka tidak mendaftar Mereka tidak mengikuti aturan yang ada di Indonesia Nah kira-kira begitu Jadi memang peraturan pendaftaran itu Ada tiga tujuannya Pertama adalah menjaga kedaulatan digital Indonesia Yang kedua melindungi masyarakat Jadi kominfo menemukan ada platform yang tidak jelas Kita tidak tahu di mana alamatnya, domisilinya Sehingga kalau ada apa-apa Katakanlah konten yang negatif begitu Kita tidak tahu mau kemana ini Kita berkomunikasi, kita mengambil langkah-langkah tertentu Langkah hukum katakanlah seperti itu Jadi untuk melindungi masyarakat juga Misalnya kalau satu platform tidak mendaftar di OJK Ini kan repot nanti Kalau katakanlah ada pelanggaran dari sisi hukum Sehingga masyarakat dirugikan Ya susah menindaknya juga OJK Nah jadi untuk melindungi masyarakat Nah yang ketiga adalah sebetulnya juga untuk Platform digital itu sendiri Karena dengan mereka mendaftar Maka kan akan muncul kepercayaan Ya dari masyarakat Indonesia Untuk menggunakan platform-platform tersebut Medcom.id A part of Media Group Network